Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam Teman-teman dan rekan-rekan dari UPH Ini perkenalkan, nama saya Dalen Darbek Aniu Saya adalah mahasiswa UPH dan sekarang sedang Melaksanakan tugas wawancara ahli agama Ini tugas perkenalan agama-agama dunia Dan disini saya ditemani oleh Pak Haji Beliau adalah ahli agama dari Islam Pak Haji, boleh dong kenalan sama teman-teman dan rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ibar Nawawi Kebenaran saya orang spiritualis Jadi ketimbang ini saya ikut pertama dasar Saya berpendidikan di Pondok Pesantren Dulu Kuda Cibuntu Cikubang Taraju Tasrik Malaya Guru saya K.H. Udin Jalaluddin bin Ma'amun Di sini saya hanya di masyarakat Hanya belajar, ngajar kecil, gak terlalu besar Biasa, menkebanyakan di Hikmah Ya begitu Baik, tadi namanya Bapak siapa Pak? Pak Umar Pak Umar Ini teman-teman dan rekan-rekan Ini ada Pak Umar Bapak ahli di bidang apa Pak? Di agama Islam Banyak yang saya di Hikmah Baik, di Hikmah Pak Umar juga aktif mengajar ngaji sama anak-anak gitu Pak? Kalau itu ya juga langsung Ya biasa aja lah, gak terlalu Ini seperti di Pondok Oke, siap Pak Saya ada beberapa pertanyaan Pak Pak Umar, Pak Haji ya Apa sih Pak yang menarik dari tugas Bapak ini Sebagai seorang ahli agama di bidang agama Islam? Yang menarik ya pertama sekali Cara kita di Islam ya Satu Di penyebarannya Islam Dengan cara Wahai Islaminya Pesuaraan Yang menarik lagi Kita harus jasari dengan Kalimah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Kira Allah Muhammad Rasulullah Itu kalimat Taufid Yang harus Sebagai dasar utama Setelah itu Dari itu banyak Jadi yang pertama disebabkan Kalimah itu Yang menarik sekali itu Setelah itu banyak disananya Jadi dasar ini Harus kuat dulu Untuk keyakinan Diri kita sebagai individu Individu ya Sebagai manusia yang Islam ini Oke Siap Pak Haji Nah Menurut Pak Umar Ada gak sih Pak Tantangan yang paling sulit Dalam menjalani tugas Bapak Sebagai seorang ahli agama? Saya kira ya Saya kira tantangan itu Sudah pasti ada Tapi buat sulit Ya enggak lah Karena memang Sudah ada aturan di Islam Sesuai anjuran-usulnya Dengan Senyum Dengan Kita menegur Dengan senyum Dengan ini Itu gak ada yang sulit Cuma yang mungkin sulit Ya mungkin Apanya Jadi Apa Penetapan ya Ketika kita Dua pangan begini Begunturan dengan hal lainnya Itu Mungkin itu gak sulit Tetap Bilangin gak sulit Gak ada tantangan Itu Biasa Saya anggap Karena Rasul pun begitu Jalan penyebarannya Dan beliau gak kata sulit Jadi Cara penyampaian Balik Ya Penyampaian kita nih Dengan cara Islamin kita Gak pakai Kekerasan Gitu Islam Agama yang Aman Selamat Tenang Gak ada Pakai kekerasan Dan ingat Gak ada Paksaan Dalam menurut Islam La Ikrah Fiddin Gak ada Jadi Itu dengan Dalam Penyebar Mitlam Itulah Jadi Kesulitan itu Gak ada Ya Gitu Oke Siap Nah saya pengen nanya Pak Ya pandangan Pak Haji nih Apa Tentang kehidupan umat Beragama di Indonesia Secara umum Ya apalagi di Sekarang kan lagi gencar nih Pak Karena media sosial Entah di WA Takut di WA Atau ada bitahuaks Menyebarkan Kebencian Atau di Instagram Di Youtube Itu Pak ya Sedangkan kita kan hidup Beragama Pak ya Ada agama Islam Ada agama Kristen Buddha Konghucu Hindu Dan Dan aliran Kepercayaan lainnya Pak Nah boleh dong Pak Beri pandangannya itu Pak Ya bagi Kita nih Sebagai umat Islam Satu tadi dasarnya Kembali lagi Kalau itu sudah Itu sebenarnya Cukup Cuma dasar kesananya Hubungan kita Alhamdulillah Cara menyampaikan Alhamdulillah 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 Ketika kita Secara umum Tetap Islam Rama-tama Gak ada hal yang Sebut namanya Islam Radikal Tidak ada Itu Islam Soalnya Radikal Mungkin pandangan Manusianya Yang tolong Apa Menghadap Islam Itu Tolong Gimana ya Itu Pasat Tidak ada Ajaran itu Yang Yang islam Benda Ahlu sunnah Wajah Ma'ah Gak berada Itu Gak ada Penderapan Proah Suasa Di umum Enggak Jadi Tolong Bagi mereka Yang umat Agama lain Atau Islam Tidak ada Tidak ada Disini Soal radikal Menjaga Jangan Anggap Islam Itu Tidak ada Tolong Pahami Kalau Belajar Benda Islam Tidak ada Jadi Soal Memandang Toleransi Dengan agama Lain Itu Baik Baik Gak ada Gitu Kalau Mau Tau Islam Tidak ada Dalam Kalau Tau Dalam Gak 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 Sentuhan Dengan 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 Lemah Lembut Iya Al-Islam Wala Yula Alay Islam Itu Tinggi Tidak ada Yang lebih tinggi Islam Oke Tapi Kalau Dari Pak Haji Gimana Pandangannya Tentang Misalnya Kita Bersaudara Dengan Agama Agama Lain Pak Haji Kita Kan Agamanya Rukun Ya Pak Ya Itu Yang Tadi Saya Dirang Yang Bersudara Bukan Berarti Islam Aja Seperti Contoh Rasulullah Dengan Agama Baik Ketika Rasulullah Mereka Orang Yahudi Pun Gitu Sampai Beliau Menyuapi Makanan Ke Orang Yahudi Yang Buta Pengemis Yang Selalu Menghina Tapi Rasulullah Tetap Menyuap Itu Itulah Rasulullah Sentubat Umat Nggak Membenci Padahal Itu Yahudi Membenci Rasulullah Yang Namanya Muhammad Saya Benci Ternyata Rasulullah Nyuap Akhirnya Kata Yahudi Yahudi Itu Nggak Tahu Bahwa Beliau Rasulullah Muhammad Telah Wafat Akhirnya Menyuap Nya Lain Sahabat Nyuap Beda Kata Orang Yahudi Ini Ternyata Yang Dulu Itu Disebut Itulah Muhammad Yahudi Menangis Itu Orang Baik Sekarang Itu Yahudi Itu Nangis Pemasa Menyesal Orang Baik Itu Saya Hina Cacimaki Akhirnya Beliau Minta Di Islamkan Itulah Contoh Kecil Rasulullah Dengan Agama Lain Yahudi Bisa Toleransi Yang Dasyat Dihina Di Cacimaki Tetap Beliau Tersenyum Tetap Ini Dihina Gak Pernah Contoh Bagi Umat Islam Sekarang Contoh Dari Rasul Nya Dari Para Sahabat Nya Dari Imam Yang Empat Imam Syafiyah Malik Semua Mengajarkan Yang Baik Baik Dan Benar Jadi Balik Lagi Soal Itu Gak Ada Radikalism Ini Sering Disebut Tidak Gak Ada Mohon Maaf Itu Gak Ada Ya Saya Benar Karena Rasul Itu Benar-benar Suri Tauladan Yang Baik Dan Benar Itu Dengan Agama Lain Orang Yahudi Itu Agama Lain Bisa Diterima Sampai Beliau Hamil Seher Mata Yahudinya Mas Pesan Tapi Ketika Nabi Sudah 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 Ya Oke Kita lanjut Pak ya Ke pertanyaan Selanjutnya Ya Pak Boleh Pak Beri Pandangan Bagaimana Pak Tentang Manusia Termasuk Hubungannya Agama Dengan Negara Misalnya Kan Kita Sebagai Agama Islam Sudut Pandang Agama Islam Terhadap Negara Indonesia Mungkin Dari Hukum Yang Berlaku Atau Aturan 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 Islam Jelas Ini Pemerintah Berarti Negara Betul Negara Pemerintah 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 Negara Harus Taat Aturan Negara Gimana Tapi Dengan Catatan Ketika Menyimpang Lagi Agama Islam Mereka Orang Islam Ngerima Karena Lebih Tingginya Al-Quran Al-Quran Hukum Atau Undang Yang Lebih Tinggi Dari Segalanya Jadi Kalau Ketika Guys Bawai Ketika Menyimpang Al-Quran Hadith Itu Tidak Diterima Orang Islam Islam Orang Islam Dalam Penegaraan Tetap Patuh Dan Harus Patuh Atas Jangan Di Negara Di Mereka Itu Tadi Jadi Ati Ati Rasul Wa Ulul Amri Min Kum Jadi Tidak Ada Orang Islam Yang Tidak Tidak Contoh Kecil Misalnya Contoh Urus Sim Harus Sim Negara Ya Harus Orang Islam Bikin Sim Tidak 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 Bisa Itu Negara Bikin Sim Itu Semua Harus Itu Karena Kewajiban Di Negara Orang Islam Yang Harus Taat Dengan Hukum Jadi Adi Rasul Wa Ulul Amri Itu Penting Orang Islam Tau Tidak Harus Jadi Pemberontok Bikin Tidak Ke Negara Terkecuali Karena Islam Di Obok Obok Jelas Orang Islam Ini Marah Siapapun Kalau Sudah Menggeser Dari Undang Pasti Marahnya Mungkin Islam Hanya Menegur Dulu Agar Tolong Klarifikasi Hal Ini Karena Berbentangan Dengan Kitab Kami Al-Quran Yang Suci Biasanya Wah Tersebut Radikal Bismillah Tidak Begitu Mungkin Dia Begitu Karena Ini Tidak Ada Tanggapan Dari Mereka Sepertinya Diacurkan Itu Jadi Begitu Sebenarnya Tidak Begitu Makanya Bagi Pemberka Negara Saya Harap Tolong Perhatikan Dari Undang Jadi Apapun Fat Dari Di mana Pemerintah Jangan Sampai Fatwanya Itu Jatuh Bersentuhan Dengan Undang Islam Jadi Sangat Di negara ini Sangat Tolong Musyawarah Dengan Para Pemuka Agama Islam Karena Disini Mayoritas Islam Undang-Undang Akan diterapkan Kebanyakan Orang Islam Yang Menjalankan Benar Bersentangan Tolong Musyawarah Dulu Agar Gak langsung Fatwa Begini Nah Ini Orang Islam Banyak Yang Bersentangan Bersentangan Bukan Berarti Kita Negara Islam Bukan Undang-Undang Boleh Tapi Kalau Bersentuhan Bersentuhan Tetap Sucu Orang Pasti Orang Islam Bersentangan Ini Bersentangan Baik Siap Ya Terima kasih Oke Paling begitu Teman-teman Dan rekan-rekan Semuanya Pak Haji Umar Boleh Pak Memberi pesan Untuk generasi muda Dan untuk Teman-teman Dari Agama Kristen Buddha Kongucu Hindu Dan aliran Terpercaya Yang lainnya Pak Ini Bagi kami Sarannya Tolong Bagi yang muda-muda Dan Jangan Terburu Kebawah Apa ya Nafsu Menirai sesuatu Dengan Kau yang Gak wajar Langsung Tarik Sumbernya Yang jelas Ya Akan Gak ada Berseberangan Sumber yang jelas Dan mohon Dikima Islam Tetap Islam Gak akan Islam Jadi Radikal Atau Apapun Betulnya Gak ada Jadi Negara pun Patuh Itu Orang Islam Yang benar Jadi Untuk Semua Generasi Di Agama Lain Tolong Kita Saling Toleransi Tarik Wah Kita Enggak ada Karena Rasul kami Tidak Mengajarkan Radikal Rasul kami Tidak Mengajarkan Perlusuan Jelas Kerukunan Terus Terus Terjalan Oke Paling Begitu Teman-teman Dan rekan-rekan Dari pendidikan Agama Pengenalan Agama-agama Dunia Di UPH Oke Pak Haji Umar Terima kasih Banyak Untuk meluangkan Waktunya Untuk saya Wawancarai Pak Oke Paling Begitu Teman-teman Dan rekan-rekan Terima kasih Dan selamat Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak ya Ini kita Berempat aja ya Apa Pak Maaf Kita berempat Saja ya Sebenarnya Ada satu lagi Cuman mungkin Teman saya Satu lagi Namanya Pan Selin Dia Mungkin ada Sedikit berhalangan Jadi kita mungkin Bisa mulai berempat Dulu aja Kalau misalnya Dia mungkin Sudah Beres Dengan Kerjaan Dia Bisa Akan Join Oke Mungkin Pembukaan Saya Perkenalkan Diri saya Dan Rekan-rekan saya Dulu aja Kali ya Pak ya Halo 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 Networknya Agak terganggu Oh iya Halo Nah jadi Perkenalkan Nama saya Henry Susanto Saya dari Fakultas Hukum Universitas Perintah Harapan Di sini Kami memiliki Kami memiliki Projek Untuk Interview Tokoh Dalam Agama-agama Di Dunia ini Pak Jadi Salah satu Yang sekarang Kami mau Interview Itu Mengenai Ajaran Hindu Pak Iya Oke Jadi Di sini Saya bersama Rekan saya Juga Yang bernama Dalan David Aniu Dari Fakultas Hukum Juga Dan bersama Dwi Syakutri Dari Dari Fakultas Psikologi Dan Ada satu lagi Yang pertama Kanseling Dari Fakultas Psikologi Juga Kami Adalah Kelompok Enam Untuk Subjek Kelas Pendidikan Agama-agama Di dunia Mungkin Bisa dimulai Dari Perkenalan Dari Bapak Made Dulu Dan Mungkin Pengalaman-pengalaman Pak Made Sebagai Pendanti Hidup Oke Makasih Mas Henry Nama saya Made Soroja Yudhian Saya tinggal Di Jakarta Pekerjaan Sehari-hari Macem-macem Di bisnis Terutama Di Pertambangan Saya Juga Aktif Di Kegiatan Di Kura Saya Sebagai Ketua Pasraman Jadi Sekolah Minggu Ketua Anak-anak Dari SD Sampai SMA Basically Saya Gak Ada Gak Ada Dasar Pendidikan Agama Tapi Saya Memang Ya Sudah Lama Menekunilah Ya Karena Dari Kutur saya Orang Hindu Oke Baik Mungkin Saya Ada Pertanyaan Selanjutnya Lagi Mengenai Ini Dari Tugas Bapak Mengajar Di Pura Atau Menjadi Pendanti Hindu Itu Apa Yang Bikin Menarik Pak Dalam Skop Ini Menurut Bapak Apa Bapak Ingin Mengkontribusi Terhadap Komunitas Hindu Bapak Di Indonesia Kalau Boleh Apa Yang Bikin Menarik Untuk Bapak Ingin Berkontribusi Kalau Berkontribusi Itu Sudah Nature Kita Sebagai Manusia Kalau Menurut Saya Untuk Berbagi Kalau Ada Yang Bisa Dilakukan Kebaikan Orang Lain Yang Kita Lakukannya Itu Panggilan Saja Enggak Ada Pengen Mendapatkan Apapun Disitu Karena Basically Ya Kalau Di ajaran Hindu Disebut Bagian Dari Yatnya Yatnya Itu Pengorbanan Yang Dilakukan Secara Ikhlas Jadi Inti Dari Ajaran Hindu Itu Salah Satunya Itu Apa Yang Disebut Bagian Yatnya Dengan Cara Apapun Mengorbankan Tenaga Mengorbankan Dana Mengorbankan Pikiran Mengorbankan Waktu Dan Segala Macem Secara Ikhlas Enggak Ada Pahala Apapun Enggak Itu Kita Lakukan Karena Itu Bagian Dari Dharma Kita Sebagai Orang Hindu Sebagai Manusia Kalau Masalah Istilah Itu kan Masing-masing Ya Sebagai Manusia Itu kan Kayak Gitu Gak Ada Apa Namanya Tujuan Lain Selain Untuk Bisa Berkontribusi Jadi Jadi Memang Karena Keinginan Hati Nurani Sendiri Lain Apa Ya Kita Juga Apa Namanya Enggak Ada Gaji Enggak Ada Apa Semua Enggak Hanya Kita Ada Waktu Dan Kita Ada Sedikit Bekal Untuk Dikontribusikan Ya Sudah Kerjain Aja Oke Mungkin Saya Ada pertanyaan Selanjutnya Lagi Pak Menjadi Tokoh Dalam Agama Hindu Ini Itu Menjadi Karena Bapak kan Aktif Berarti Aktifis Di Pura Di Agama Hindu Ini Tantangannya Apa sih Pak Kalau boleh Tahu Apakah Karena kan Setiap Aktifitas Setiap Apapun yang kita lakukan Selalu ada tantangan Tantangan yang tersulit Dan mungkin Dari Yang Yang paling sulit Sampai ke Paling yang tidak sulit Tantangan itu Apa Pak Kami Tahu Saya Tidak melihat Bagaimana Tantangan Karena kita kan Backgroundnya Macem-macem Ada Yang Apa Namanya Cukup Motivated Orang-orang Karena ada Kesadarannya Tanya sendiri Ada Ada yang Cuek-cuek Gitu kan Ya Itu Sebagai Tantangan Biasa aja Kita Ajar anak-anak Kecil Sungguh Sulit Ajar Pas 1 Pas 2 SD Lebih Gitu ya Pak Ya Itu Tantangan Tapi Karena Tanya N Apa N Maaf Pak Suaranya Sedikit Kecil Pak Tidak terlalu Terdengar Pak Oke Oke Jadi Karena Itu Kita Lakukan Memang Untuk Pengabian Dan Melakukannya Dengan Senang hati Ya Biasa Biasa Cuman Kadang-kadang Membagi Waktunya Biasa Yang sulit Bagi waktunya Ya Kata-kata Karena tugas Tugas Tidak cukup Dikerjakan Walaupun Sekolah Minggu Kan Mereka Anak-anak Datang Sekolah Minggu Tapi Tugas Tugasnya Ya Pereksa Pulangan Ujian Dan segala macam Laporan Dikerjakan Di Lain hari Cukup Waktu Itu aja Gak ada yang lain Itu aja Mungkin untuk Pertanyaan selanjutnya Bisa Dibantu oleh Pak Dalen Untuk pertanyaan selanjutnya Silahkan Siap Ima De Seruja Panggilnya Bapak Panggil Made Oke Pak Made Ya Pak Aku Bertanya Pak Ya Pak Aku tuh Minta pendapat Bapak Terkait Kondisi kehidupan Umat Beragama Di Indonesia Yang Multikultural Karena Seperti kita ketahui Kita kan hidup bersama Umat Muslim Umat Kristiani Umat Buddha Kongucu Dan Aliran Kepercayaan Lainnya Nah Pandangan Pak Made Itu bagaimana Pak Dan juga Di era Media sosial Yang globalisasi Sekarang Ini Juga Pak Beginilah Mas Beragama Itu ada Ada Cara Dua Pandang Ada Dua Cara Bayangin Roda Sepeda Banyak Diruji Ya Tapi Ada As Kan Gitu Ya Ada Pusat Dari Lingkaran Roda Sepeda Ada Kita Di Salah Satu Jeruji Kalau Kita Melihat Keluar Ya Kalau Kita Melihat Keluar Maka Kita Lihat Jarak Jerujinya Semakin Menjauh Ya Artinya Apa Perbedaan Yang Kita Lihat Kalau Kita Melihat Keluar Kalau Kita Melihat Kedalam Kita Melihat Ke Satu Titik Semuanya Menuju Ya Dan Yang Kita Lihat Adalah Kesamaan Tujuan Kita Tapi Orang Itu Memang Lebih Mudah Melihat Kedua Melihat Perbedaan Perbedaan Dan Mempertentangkannya Gitu Karena Apa Ya Itu Basic Ego Kita Masing Masing Nah Jadi Kalau Hari Ini Media Sosial Ada Bisa Berdampak Buruk Juga Bisa Berdampak Positif Bisa Negatif Kalau Positifnya Banjir Dengan Pengetahuan Kalau Negatifnya Orang Merasa Bebas Saling Mencacimaki Secara Terbuka Di Media Sosial Gitu Ya Kita Yang Mesti Bijaksana Untuk Apa Namanya Untuk Menggunakannya Ya Kita Yang Bijaksana Menggunakannya Kalau Kita Semua Kembali Kepada Yang Lebih Fundamental Lebih Esensial Tujuan Dari Beragama Itu Apa Tujuan Beragama Itu Untuk Kebaikan Kita Semua Tuhan Itu Satu Satunya Tapi Gara Gara Nama Yang Berbeda Kita Ribut Nah Kedua Kemudian Kedua Ada Keinginan Biasa Keinginan Saling Mendominasi Itu Ya Itulah Manusia Kalau Menurut Saya Tapi Balik Lagi Kepada Kesadaran Kita Itu Semua Kan Makhluk Tidak Ada Yang Di Luar Itu Kita Semua Makhluk Cuman Kita Dari Lahir Karena Prakondisi Kita Berbeda Karena Bakat Kita Berbeda Sehingga Kita Bisa Kita Masing-masing Memiliki Kecenderungan Yang Berbeda Beda Tapi Kan Semua Juga Bersumber Dari Satu Dia Yang Satu Yang Tidak Ada Orang Yang Tahu Iya Enggak Satu Tidak Ada Orang Yang Tahu Gitu Jadi Kita Sebetulnya Semua Sok Tahu Kalau Menurut Saya Gitu Cara Saya Tidak Mau Bikir Simple Kita Sok Tahu Semua Apapun Walaupun Apapun Dibilang Orang Ya Tentang Kehidupan Setelah Mati Sorga Neraka Kan Gak Ada Yang Orang Mati Dan Terus Hidup Kembali Menceritakannya Semua Gak Ada Itu Semua Keyakinan Kita Saja Gitu Tapi Tujuhannya Sebetulnya Bagus Untuk Memotivasi Kita Menjadi Manusia Yang Baik Tapi Yang Paling Penting Hidup Kita Yang Harus Baik Di Dunia Keperuh Kehidupan Setelah Mengerti Bodoh Amat Siapa Yang Mau Melakukan Apa Disitu Apa Yang Terjadi Gak Ada Yang Tahu Bener Gak Saya Saya Pikirnya Maloges Loges Aja Jadi Jadi Kalau Saya Lihat Semua Agama Ada Ada Kesamaannya Ketika Masuk Kepada Hal Yang Esensial Dan Kita Harus Berani Pelan Pelan Memasukinya Gitu Bukan Masalah Perbedaan Perbedaan Yang Dibesar Besarkan Kalau Masalah Bentuk Tata Cara Cara Berekspresi Bagaimana Mengekspresikan Rasa Takwa Rasa Bakti Kita Kepada Tuhan Itu kan Macem Macem Tergantung Orang Jadi Berkaitan Dengan Zaman Sekarang Yang Begitu Terbuka Semua Informasi Tersedia Kita Menurut Saya Begitu Baik Terima kasih Siap Terima kasih Pak Made Buat Jawabannya Pak Made Aku Bertanya Lagi Pak Ya Silahkan Pak Made Bagaimana Pandangannya Tentang Kita Sebagai Manusia Terutama Agama Dengan Negara Misalnya Kita Hidup Hidup Negara Hukum Pasti Ada Aturan Aturan Yang Berlaku Nah Bagaimana Papan Bapak Terkait Hubungan Agama Dengan Negara Itu Pak Yang Yang pertama Kalau saya Melihat Dari Pandangan Hindu Pernah Denger Agama Hindu Lengkapnya Namanya Sanatana Dharma Pernah 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 Denger Apa Hindu Dharma Dulu Namanya Sanatana Dharma Jadi Orang Hindu Sendiri Dulu Tidak Ada Istilahnya Hindu Tapi Maksud Saya Ada Satu Kata Disitu Namanya Dharma Agama Buddha Juga Dharma Buddha Dharma 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 Dhamma Kalau Buddha Mengatakan Apa Intinya Dharma Itu Adalah Satu Sifat Yang Melekat Atau Karakter Yang Melekat Pada Sesuatu Ini Definisinya Saya Bilang Kalau Karakter Itu Lepas Maka Sesuatu Itu Bukan Sesuatu Contoh Supaya Simple Air Kalau Dia Tidak Cair Maka Dia Bukan Air Api Kalau Dia Tidak Panas Bukan Api Jadi Disitu Ada Suatu Tuntutan Atau Kewajiban Atau Karakter Yang Memang Harus Dijaga Supaya Dia Tetap Exist Intinya Berkaitan Dengan Negara Berkaitan Dengan Negara Dari Dharma Ini Mewajibkan Orang Hindu Karena Dia Menjadi Warga Negara Maka Dia Wajib Menjalankan Dharma Negara Karena Dia Menjadi Warga Negara Maka Kalau Dia Tidak Menjalankan Dharma Negara Dia Bukan Warga Negara Itu Nah Negara Itu Ditujukan Untuk Kesejahteraan Semua Warga Negara Bukan Kita Menjadi Warga Negara Karena Ingin Ikut Sejahtera Dilindungi Oleh Negara Itu Jadi Dharma Dalam Hal Ini Bisa Diterjemahkan Sebagai Kewajiban Sebagai Moral Sebagai Hukum Bisa Ya Itu Kewajibannya Seorang Hindu Menjalankan Darmanya Kalau Dia Anggota Keluarga Dia Harus Mentaati Aturan Yang Berlaku Di Keluarga Saling Menyayangi Untuk Menjaga Keutukan Keluarga Dharma Pribadinya Namanya Swadharma Kalau Dharma Keluarga Namanya Gerha Dharma Banyak Itu Nah Ini Sekarang Hubungan Agama Dan Negara Kan ada Dua hal Ada Pola Yang Memisahkan Agama Dan Negara Dimana Agama Diserahkan Kepada Individu Masing-masing Negara Hanya Mengayomi Tetapi Ada Juga Negara Yang Menerapkan Hukum Agamanya Jadi Hindu Itu Kecenderungannya Yang saya Lihat Hampir Semua Dia akan Memisahkan Agama Dan Negara Kenapa Karena Di Hindu Dari Awal Diakui Sangat Fundamental Karena Tiap Manusia Itu Berbeda Agamanya Keyakinannya Kewajiban Negara Itu Melindungi Semua Jadi Kalau Dilihat Dari Situ Kalaupun Sekarang Belakangan Kalau Teman-teman Ngikuti Di India Semakin Mengeras Itu Apa yang Namanya Hindu Tua Kalau Misalnya Di Sebagian Negara Menjalankan Sariah Islam Kedengaran Orang-orang Yang Ekstrim Atau Fundamentalis Hindu Di India Menjalankan Ingin Yang Itu Hindu Tua Saya Mohon Maaf Saya Personally Tidak Setuju Dengan Hal Itu Biarkan Agama Berjalan Sendiri Biarkan Negara Mengairomi Kalau Pendapat Saya Siap Pak Mady Terima Kasih Pak Untuk Jawabannya Mungkin Bisa Dilegiti Sama Oh Hendry Oke Jadi Untuk Pertanyaan Kita Tugas Ini Sudah Sipaya Kita Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Ingin Berterima Kasih Banget Untuk Bapak Untuk Melangkan Waktunya Untuk Membantu Kita Dan Kita Pelajar Lebih Mengenai Itu Ya Pak Kami Dari Kelompok 6 UPH Ini Sangat Terima kasih Untuk Bapak Untuk Ilmunya Juga Dan Pandangan Bapak Mengenai Hindu Di Indonesia Terhadap Madara Kita Berjumpa Terima kasih Banyak Sampai Kita Berjumpa Lagi Kita Bisa Mungkin Lain kali Kita Bisa Bertemu Lagi Untuk Ngobol Ngobol Lagi Pertanya Kalau Kalau Ada Yang Satu Saat Nanti Masih Diperlukan Belum Jelas Nanti Dikirim Pertanyaannya Lewat WA Saya Bantu Boleh Boleh Terima kasih Banyak Pak Made Selamat Sore Selamat Malam Eh Sore Lagi Malam Pak Made Mohon Maaf Pak Saya Izin Bertanya Satu Lagi Untuk Penutupan Pesannya Untuk Generasi Muda Apa Kira Kira Apakah Ada Pesan Untuk Generasi Muda Sekian Pak Terima Kasih Saya Simple Aja Apapun Agamanya Just Be Good And Do Good Hargai Hargai Semua Perbedaan Karena Perbedaan Itu Berkah Itulah Kemahkuasaan Tuhan Kalau Tuhan Mau kita Sama Kita Sama Semua Mbak Bener Enggak Kalau Tuhan It Simple Kalau Kita Bener Bener Menghayati Apa Kita Bilang Kita Akul Seberat Kemah Kekuasaan Tuhan Tuhan Tidak Ada Satu Kejadian Pun Yang Sekecil Apapun Bener Nggak Saya Karena Mahal Disini Unlimited Artinya Betul Nggak Betul Pak Itu Itu Jadi Semua Jalin Keharmonisan Saling Bersedia Mengorbankan Diri Secara Ikhlas Saling Memberikan Jalan Semua Bukan Hanya Satu Dua Orang Saling Memberikan Jalan Ibarat Kita Di Perempatan Kalau Kita Saling Mendahului Nggak Ikuti Rambu Rambu Nggak Bisa Jalan Kan Jadi Kalau Bagiannya Dapat Lampu Merah Mohon Berhenti Sebentar Kasih Jalan Yang Lain Gitu Sama Dengan Itu Kalau Kita Agama Kita Mau Hidup Di Dunia Ini Dengan Baik Itu Yang Paling Pokok Lahan Nggak Usah Dipikir Akherat Walaupun Para Guru Para Ustadz Para Apapun Mengajarkan Tentang Akherat Tapi Jauh Lebih Penting Kita Hidup Dengan Baik Dengan Benar Di Dunia Ini Kita Pikir Nanti Nantinya Dan Semua Kita Abikan Kepada Sebagai Bakti Kita Kepada Tuhan Saya Pikir Begitu Kira-kira Gitu Baik Terima Kasih Banyak Tuhan Kepada Batu 2 Kepada Kepada Boleh Bunks Kepada Kepada Kepada